Oke, we continue our class online today in Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, I'm just cut off my classes. So, we will come to group 4. Grup keempat, kita mulai terlebih dahulu dari grup yang di TBI, TBI-A atau TBI-B. Mana yang duluan bagusnya? Apakah yang grup 4 TBI, TBI-A sudah hadir semua? Belum, belum hadir semua ya. Oke, let me see. Ini enggak terasa ya, kita sudah di penghujung semester ya. Semester ke-15 di semester ganjil. Wow, time is moving so fast. Nanti minggu depan sudah semester ke-16. Nah, nanti setelah itu nilai di proses dan welcome. Silahkan lanjutkan di... Berarti kalian semester ke-4 lagi ya? Iya, mister. Oke, siap, siap. Semester ke-4. Kemudian semester ke-5, semester ke-6, semester ke-7, semester ke-8. Kalian membuat skripsi setelah PL ya, PL atau mengajar lapangan. Melalui aja prosesnya, insya Allah menurutkan berkah. So, I will continue sesi kelompok 4 TBI-A. Apakah sudah ready? Saya share lagi filenya. Oke, ini yang A. Tadi Saputra, Sherina Septa, Umi Rufayda Ariski, apakah hadir? Firizka Maharani, hadir. Firizka Maharani, hadir. Firizka Maharani, Gema Wahyu Ilahi. Ini namanya bagus ini. Gema Wahyu Ilahi. Wahyu Ilahi yang bergema. Arif Hasibuan. Rahul Irwinda, apakah sudah hadir? Mohd Arif Hasibuan ini baru gabung dengan kita ini. Oke, berarti grup yang A belum hadir semua. I stop share. I will share. Kalau gitu, kelompok yang B. Tari Yulia Putri, apakah sudah hadir? Hadir, Mister. Oke. Aninda Maulina. Present, Mister. Oke. Anissa. I'm here, Mister. Oke. Sari Mutiara Lubis. Hadir. Hadir, Mister. Yetri Afni. I'm here, Mister. Indah Maharani Nasution. Hadir, Mister. Muhammad Farel. Mana Muhammad Farel? Muhammad Farel. Suaranya tidak terdengar. Oke. Nah, kalau gitu menjelang Muhammad Farel hadir. Kita silakan berikan kesempatan ke kelompok 4A sesi B. Oke, silakan. Silakan siapa yang mau presentasi. Mana nih? Tari Yulia Putri. Tari, Mister. Oke, silakan. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I will introduce myself and my friends. Number one, Tari Yulia Putri. 2014-05-00044. Number two, Aninda Maulina. 2014-05-00455. Number three, Anissa. 2014-05-0051. Number four, Anissa. Tari Mutiara Lubis. 2014-05-0036. Number five, Yatri Avni. 2014-05-0039. Number six, Indah Maheranina Sutian. 2014-05-0048. Number seven, Muhammad Farel. 20-14-05-0040-54. Next, Lisa. Okay, I will explain the slide. Step one, open the InShot app. Number two, select video project. Please select this menu because we will edit the video. and even though you will later use photos for editing materials, you must choose this one. Next. Number three, select the video. Please select the video you want to edit by clicking one or more videos and clicking the gray checkbox at the bottom right. Next, we'll be explained with my friends, Aninda Maulina Sari. Okay, thank you, my friend. I will continue our presentation. Number four, select canvas. For the canvas menu, you can choose various ratios. Just adjust them to your needs. Next, please, sir. Number five. Step five, adding music to this menu. You can add music, sound effects, or record directly. So, just choose according to your wishes and needs. And number six. Step six, adding stickers. In this feature, you can add stickers, emojis, gifts, and many other options that are suitable for editing your videos. Next will be continued by my friend, Anissa. Thank you. And text. In this feature, with the icon, you can ask to add text to the video. For example, if you want to make a song lyric video, make a well-literacy video, make writing literacy, make video credits, creating paper effect, Make a well-literacy video, then this feature is the that you will ask. Next, you can also specific the color, the frame, the font tape, and the coming and altering effect. Next, Kevin, profiting filter giving filters in video editing in this in-suit is very important so that the edited video looks more professional by choosing color effect according to the non-system. Next, if you can answer, please. Next, Nile. FreeCAD, this is the most special feature for an editor, where you can get the beginning and or certain unitary part in the video. For example, you want to make a webCCP, make a 13 second literacy video. But the video duration is one minute, then with this feature you can get it. Next, my best friend Sarimuthiara Lovisa. Number 10, split with this spirit feature. You can add transition. And here you are encode by three method add-ons, namely trim, with this stream, you can cut the initial and video at one side. It's the right, it will cut of the video. And the right side of this slide, left, it will cut the end of the video. Cut, cut video, this is a feature that you can use to cut the middle of the video. It can be used from the right and left. But this cut video, I can only cut the center. Split in this video, you can cut in the video section as you like, just slide and reach part. Hello, are you still there? Terputus ya. Then the cut or cleave will not be lost. Next. 11, and then split with the split feature, you can add a transition to the video, so when you want to add transition to a video that was originally intact, you can take advantage of this split, because the video has been split, it will be cut off. So you can use the gift between the video, it is to edit the transition. 11, the video clip, if you have used the free cut or split feature, and there are parts of the video that you don't want, then you can use this delete feature to remove them. 11, to determine which part you want to delete is easy, just drop the video at the bottom of the screen and with the piece you want, the delete right in the middle of the white line and then click the delete menu. The next material will be read by my friend. Okay. Set the speed of the video into the speed of our games as slow-mo in ensure the speed feature is what we use. is number 13 cut feature insert as the feature can trim shadow width and take off the with the available ratio sizes or cross it randomly next 14 adjust the volume here you can remove the sound in online and offline videos can also remove the sound in the video editor can even be most unwanted sound in the video normally the volume will be at 100 but you can impress it up to the original sound of your video but remember if you use several pieces of video then do the volume adjustment in each piece periodically because the set volume only affects one piece of video next 15 duplicate it or duplicate if you need to repeat the same video as the video you have edited then you don't need to add it again from the so there is a duplicate feature that will make it easier for you to duplicate just if you want to repeat and click on the video if you want to repeat and click on the video if you want to repeat and click on the video will automatically increase to it okay thank you my best friend uh what's that the version of video if you want a video with a different version then this display picture of can move the position of the video to the left right even upside down if you click uh one time then two then the video will rotate to the right if you click again then the position of the video will be upside down and if you click uh three times then the position of the video will be to the lift uh and if you if you click uh four four times then the video version will return the formal next mr uh 17 we see motion in video it's really a premium platform free app and should bring the pleasure feature where if this feature is as exhibited on a clip then the clip will stop moving next my best friend muhammad parel number 80 adding videos or photo there's r2 option if you want to add media that is empty which means an empty black clip or you can add videos or photo from the delivery to add it to add it is also very easy just click the plus icon on on the left or your cell phone cell phone screen and just follow the step profile so if you have finished editing the video for example you have managed to cut a song in in shot make make whip in in shot make a space second video then the the set button at the top right is what you have to use so that your edit can be saved in gallery oh what's that okay farel and your groups i have listened to that uh okay now let's see my feedback for this group um um pertama kita lihat dari slide yang ini it based language creativity development how to use the in shot app to make english learning videos saya belum lihat gimana hasilnya ya video hasilnya seperti apa tapi kita lihat disini slide nya berarti membuat video untuk anak usia dini sepertinya ya untuk anak anak karena ada gambar seperti ini eeh children ada gambar painting rainbow ini sepertinya template nya yang memilih pasti mahasiswi perempuan ini apakah benar atau tidak iya misalnya ya ya perempuan ya karena inclination itu seperti itu kita memilih sesuatu itu berdasarkan our personal preference ok but that's that's fine nah karena ini it based language nah kita lihat eeh tapi sebenarnya kalau untuk audiensnya adalah mahasiswa dan audiensnya adalah dosen atau saya juga berarti saran saya pilih yang template nya lebih formal atau lebih lebih apa ya lebih serius gitu kalau ini kan nanti ini kesannya seperti audiensnya adalah guru SD atau guru TK yang juga akan menggunakan in short yang apa-apa ok so remember ketika kalian membuat powerpoint slide atau presentasi lihat siapa audiens siapa yang akan mendengarkan kita presentasi itu yang penting kemudian kita lihat berikutnya eeh ini nah dari awal sampai akhir saya lihat ini oke kalau untuk slide screenshot nya sudah bagus sudah rapi nah namun ininya kalau saya ini saya mau nanya yang poin-poin 5 6 7 sampai ke ke enam belas itu itu ada di situs in short atau memang kalian tulis sendiri kalimat ini yang disini 7 8 9 10 ini apakah ada di di situs in short atau memang ditulis sendiri ditulis sendiri oke seperti split with the split feature you can add transition to the video so when you want ok kalau tulis sendiri saran saya karena ini adalah powerpoint maka poin-poin pentingnya saja yang dituliskan disini misalnya 10 split with the split feature nah selebihnya kita yang banyak berbicara jadi jangan jangan membuat slide kita yang banyak berbicara karena ada tulisan dan font-font disini jadi sehingga kita yang tidak begitu dominan berbicara nanti jadinya jangan seperti itu ya saran saya ini apabelas disini nah ini ini panjang sekali ini tulisannya ini but remember if you use several pieces of video then do the volume adjustment in each piece periodically because the set volume only affects one piece of video nah seperti itu ya jadi usahakan kalimatnya yang seringkas saja satu kalimat saja oke jangan terlalu complicated duplicate clip ini juga nah kalau bisa hanya menampilkan gambar ini saja sudah sudah oke tinggal kita yang berbicara kita yang menyajikan informasi kita yang menyajikan penjelasan kepada audience jadi bukan bukan slide-nya yang harus dominant kitanya yang dominan jadi slide itu hanya alat kita yang utama ini juga gambar-gambar kalau gambar menarik ada font ada stage very interesting tidak terlalu apa ya tidak terlalu mengusik mata kita melihat slide ya karena mata kita langsung tertuju ke gambar ini giving compliment gambar itu kalau bisa di diperbesar sedikit di zoom di sini di zoom ada satu kotak di sini dan satu kotak lagi yang di sebelah sini begitu jadi cukup gambar saja kalau bisa satu dua next urutannya seperti itu jadi saran saya kalau yang tulis kalimat seperti ini this is I think it's too long for a powerpoint slide 16 kita lihat nah kita aja ini nih nah kita yang jelaskan so in this 16 my ladies and gentlemen or my friend in this 16 point we as you can see nah gitu cari kita ngomong as you can see in the picture we have the option putar it means rewind or rewind back to the previous and you can click the button simpan begitu so it's going to be interesting so ke sini ya there juga oke alright credit this presentation template was created by slides go including icons by flatican and infographic oke gak masalah kita menggunakan template powerpoint it's okay never mind that's not wrong it's just ilmunya adalah lihat situasi kita akan presentasi dan kita lihat siapa akan melihat kita presentasi pilih powerpoint slide layoutnya sesuai dengan konteks seperti itu oke nah ini saran saya jadi silahkan minggu depan dikirimkan video hasil penggunaan insertnya itu ke google group bisa nanti saya lihat seperti apa oke so thank you kelompok 4A dari TBI 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 A sekarang kita lanjutkan yang kelompok eh sorry tadi tadi kelompok 4A TBI B ya sekarang kita lihat kelompok 4A TBI A nah ini oke group 4A TBI A kita punya Teddy Saputra hadir are you there oh jaringannya oke bener-bener kita doakan Teddy bisa bergabung dengan kita ya Sherina Septadilla oh ya hadir Putri Indah Sari hadir Mister itu di di akun yang sama gimana Mister oh ya Putri Indah Sari Umi Rufaida Ariski hadir Mister oke kemudian Friska Maharani Gema Wahyu Ilahi Gema jaringannya bermasalah oke Arif Asibuan hadir Mister oke Rahul Irwinda Rahul Irwinda mana dia izin Mister karena takgiatan mungkin Mister oh gitu nanti jangan lupa kasih tau ke Rahul Irwinda kalau boleh klik Google Form tapi tambahkan di dekat namanya itu adalah izin karena kegiatan apa begitu ya oke let me know kemudian silahkan saya berikan waktu ke kelompok 3TBI eh kelas 3TBI A kelompok 4 silahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh let me introduce myself my name is Umiru Faida Arifki and my last ID number is 0012 I am from group 4A and the next is and next is the presentation will present by my friend for my friend time is here okay I want to present the material from group 4A one piece art is a very useful application for photo editing and has many very interesting feeders in editing number two when we open the application for the first time it will look like this number three after the loading is complete the display will look like this number four scroll down you will see some interesting piece art feeders such as grids frames canvas template and others number five more scrolls then we will find some interesting templates and backgrounds for us the use in editing number six there are many types of templates that we can use and download number seven after we choose a template that we like then the display will be like this number eight there are many editing feeders in this application one of which is the A symbol to add text number nine after pressing the A symbol it will look like this and just type whatever you want okay the next material to my friend okay thank you Putri okay I will continue to explain the material other than this application can also be used to edit photos and make them cooler jadi aplikasi ini selain bisa untuk mengambil template kita juga bisa untuk mengedit video next after selecting the photos to edit you will be faced with many interesting features jadi setelah kita pilih foto yang akan di edit nah jadi kita akan menambahkan fitur-fitur di bawahnya next there are many features that we can use such as cut gesture gesture effect and others jadi ada banyak fitur yang akan untuk mengedit foto ini seperti cut gesture gesture effect and others next you can also crop the image by pressing the circle symbol jadi kita bisa crop tersebut dengan circle symbol next this is what it looks like when you are going to crop the image you can rotate and recite it jadi kita bisa ukurannya misalnya disana 3x4 dan sebagainya next after you cut the photo the way you want you can also add a background to make it look more attractive by pressing face jadi kita juga bisa menambahkan background agar membuat tampilannya lebih atraktif next next after you press feed and you can choose the background you like jadi setelah kita memilih press feed tadi kita bisa memilih background yang kita suka gitu next after you will your edits are enough and save the image you edit by pressing self or you can Instagram or other social media jadi setelah kita selesai mengedit fotonya sampai sana tadi jadi kita bisa menyimpan foto tersebut baik itu di google baik itu di di galeri dan kita juga bisa sharenya di Instagram Whatsapp dan sebagainya I think just enough for me back to moderator moderator siapa moderator oke just I take it oke thank you for group 4A tadi yang presentasi ada Syerina Sebtadila dan Umi tadi ya Umi Rufaidah Ariski serta Putri Indah Sari yang belum presentasi adalah Rahul Irwinda Teddy Saputra siapa lagi Arif Hasibuan Gemawayu Ilahi dan Putri Indah Sari eh sorry Putri Indah Sari tadi tadi ada oke all right mister ya nah mister jadi karena setelah ini suaranya hilang kenapa suara Syerina I cannot hear you sinyal mungkin ini oke nanti kita menjelang menunggu Syerina tersambung kembali I want to give you respond about this PowerPoint slides pertama pemilihan wallpapernya ini wallpaper ya it's good terkesan cukup apa ya cukup akademik resmi ini kesannya pemilihan warna bagus ini ini juga di melonjol kurung 4A ini listnya kalau bisa di jarakkan dengan huruf kapital misalnya strip spasi teddy gitu strip spasi Syerina jadi tidak terlalu mepet-mepet begini dan kalau bisa susunannya nama kemudian kasih spasi beberapa ketuk ya antara nama dengan nomor name jadi nomor name itu nanti akan tersusun rapi dia ke bawah nah oke kemudian yang kedua ini juga sama tadi kelompok 4A yang sesi TBIB ini harus alfabetis karena dia abjad yang harif duluan kemudian diikuti oleh Friska Gema nah itu susunannya sampai A sampai Z kemudian ini gambar oke tadi saya lihat saya putri yang bacanya true point saja tidak masalah sih that's fine cuman lebih bagus dijelaskan sedikit kenapa karena kita memberikan informasi ini untuk orang lain nah itu ya sarannya yang kedua sorry yang ketiga sarannya adalah pemilihan warna powerpoint bagus karena menonjolkan gambar jadi gambarnya menonjol dan huruf atau tulisannya juga jadi lebih menonjol juga template jadi ada kan dua kolom itu kanan ada gambar kiri ada huruf jadi terisi dia nah area kosong di sini itu membantu tulisan terbaca atau jelas kelihatan ini juga terus sampai ke belakang ada dan juga ada interaksi dengan audiens yaitu dengan panah dan lingkaran jadi sinkron dia dengan deskripsi oke grow jadi itu secara keseluruhan dan ini meskipun hanya kata thank you tapi itu sudah cukup tidak perlu tanda smile juga boleh karena presentasi formal dan akademik memang harus seperti itu ya agak aku oke so kelompok A yang kelompok 4A dan yang kelompok 4B yang ada di sesi sesi B dan sesi A that's my feedback jadi silahkan nanti videonya saya mau lihat hasilnya seperti apa jadi jangan lupa yang berbasis IT-nya berarti sudah duduk nih dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 pastikan juga nanti di final project yang kalian kirimkan itu nampak dia kreativitas bahasanya bahasanya itu language misalnya kalau kalian mengerit foto jangan hanya jangan hanya foto yang diedit tapi ada bukti karya hasilnya itu seperti apa oke itu yang harus diperhatikan anyway ini apakah sudah diisi absennya ini saya lihat baru 30 39 yang isi absen ini saya kirimkan kembali ini link absensinya silahkan diisi yang meeting ke-15 sekarang alright i think that's my feedback for to all of you today i thank you for coming in kita ternyata cukup dua sisi saja rasanya sudah ini ya sudah it's enough jadi minggu depan meeting ke-16 and you submit untuk khusus kelompok 4 email google akhir kata i will end this semester thank you for joining with me and from the beginning till the end and i hope that you will be successful in your course in your grade and you get high score for your grade kemudian sukses dan berhasil jadi perkuliannya dan dapat nilai yang bagus serta pesan saya jangan lupa nilai yang bagus itu tidak cukup kenapa karena yang paling penting adalah aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari demikian see you again sometime in the future assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum waalaikumsalam 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 wabarakatuh thank you mister sama-sama